Intro Halo Sobat Suara Dari Laut Sebelum kita mulai ini episode Saya ingin berpantun Pergi ke pasar beli ikan Ikan dibeli dimasak dengan wajan Insan perikanan yang budiman Yuk belajar kapal perikanan Yee Kapal penangkapan Kapal pengangkutan Dua-duanya harus teman-teman kenal Daripada teman-teman penasaran Akan kapal perikanan Yuk simak Apa sih tanda pengenal kapal perikanan Yee Jadi begini teman-teman Kapal berbendera Indonesia Yang akan dioperasikan Di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia Diwajibkan untuk didaftarkan Sebagai kapal perikanan Bukti bahwa kapal telah didaftarkan Sebagai kapal perikanan Indonesia Yaitu kapal tersebut Telah memiliki buku kapal perikanan Atau disingkat BKP Setelah didaftarkan sebagai kapal perikanan Maka kapal perikanan tersebut Wajib diberikan tanda pengenal kapal perikanan Fungsi tanda pengenal kapal perikanan Yaitu sebagai identitas kapal perikanan Sekaligus untuk memudahkan pemantauan dan pengawasan Kepatuhan kapal perikanan Dalam kerangka pengelolaan sumber daya perikanan Tanda pengenal kapal perikanan Tanda pengenal kapal perikanan secara berurutan Disusun dimulai dari kode kewenangan pendaptaran kapal Kode daerah penangkapan ikan Kode fungsi kapal perikanan Apakah kapal penangkap atau kapal pengangkut Jenis alat penangkapan ikan yang digunakan Kemudian nomor urut atau register Pendaftaran kapal perikanan dalam buku kapal perikanan Nah sebagai contohnya Disini ada tanda pengenal kapal perikanan A-711-KP-PS-0001 A berarti kodeifikasi kewenangan A untuk kewenangan pusat Dan untuk kewenangan provinsi Dikodekan B Dan untuk 711 adalah WPP NRI Dimana 11 untuk WPP NRI Dan 2 untuk Laut Lepas Laut Lepas, Samudera Hindia dan Samudera Pasifik KP berarti kapal penangkapan ikan Kodeifikasi fungsi kapal Selain itu ada KA untuk kapal pengangkutan ikan KPR kapal penangkapan ikan untuk riset dan eksplorasi Ada juga KPL kapal penangkapan ikan untuk pelatihan atau pendidikan Sedangkan PS adalah kodeifikasi alat penangkapan ikan Yang berarti jaring lingkar Nah kalau yang terakhir Triple 01 adalah nomor urut registrasi kapal penangkapan ikan tersebut Untuk kapal angkut atau kapal pengangkutan ikan Kodifikasinya hanya sebatas kewenangan KA untuk kapal angkut dan nomor urut registrasi kapal angkutan tersebut Nah sekarang teman-teman sudah tau kan apa itu Tanda pengenal kapal perikanan Cukup bermanfaat kan episode kali ini Nantikan episode berikutnya di suara dari laut Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya